Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Magnus Carlsen melawan Lee Jadel Permainan ini terjadi pada 10 Juli 2006 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Magnus beri putih dan Lee memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilian Defense, lalu kuda F3 dan G6 Magnus langsung menantang pion dengan D4 Lee menerima tawaran pion dan Magnus memakannya kembali dengan kuda Misi pembukaan dilanjutkan dengan gajah ke G7 Magnus mengembangkan kudanya ke C3 Sekarang Lee yang menantang dengan kuda ke C6 Magnus memilih melindungi kuda dengan gajah ke E3 sekaligus pengembangan Lalu kuda ke F6, persiapan rokade pendek Gajah ke C4 dengan ide yang sama Tapi sebelum rokade, menteri ke A5 terlebih dahulu Jawaban Magnus tetap rokade pendek Baru sekarang Lee juga sama Lanjut Magnus memudurkan gajah terlebih dahulu Yang dijawab langsung dengan pion D6 Membuka jalan buat gajah dan bisa juga memainkan kuda G4 menyerang gajah Untuk membuat pion menjadi lemah karena bertumpuk Jadi respon natural pion H3 meng-cover G4 Sekarang Lee hanya gajah ke G7 Magnus kembali membalasnya dengan menteri ke E1 Dan apa kalian tahu efek dari perginya menteri ini? Ya, menteri dengan sengaja meninggalkan penjagaan kuda Dan ini menjadi sebuah pilihan buat hitam Mau makan pion E4 atau dibiarkan saja? Tapi apakah benar Magnus memberikan pionnya secara cuma-cuma? Mari kita analisis Jika kuda memakan pion, putih gak akan memakan kuda E Tapi memakan kuda C Yang membuat ancaman menteri dan pion E7 Gajah memakan kuda Kuda baru memakan kuda menyerang menteri Tentu pertukaran menteri Lalu penteng A memakan kembali Gajah memakan balik kuda Lalu gajah ke C1 Menjaga pion dan menyerang gajah dengan penteng Hitam gak bisa melindungi dengan pion F Karena terpaku gajah Mau dilindungi dengan pion D Ada pion F3 Jadi setelah gajah balik lagi ke C6 Penteng memakan pion E7 Kesimpulannya Magnus tidak mengurubungkan pion Tapi mulai membuat pion D6 menjadi lemah Dan meskipun begitu Saya rasa posisi ini akan tetap draw ya Tapi mungkin putih akan lebih mudah mendapat inisiatif buat menyerang Terutama karena pion D6 ini yang lemah Ya dan oke kita kembali ke permainan Nah disini Lee tidak memakan pion Tapi memainkan benteng ke E8 Sekarang kalian tahu maksudnya dikirakan benteng disini Dan karena pion E sudah dijaga Magnus membawa bentengnya ke D1 Kembali melindungi kuda Jawaban yang kurang lebih sama Benteng A ke C8 Sekarang kedua benteng ini Berada di file semi terbuka Sebuah tempat yang sangat cocok ditempati untuk benteng Lalu disinilah tensi permainan semakin meningkat Karena Magnus Carlsen memainkan pion ke F4 Oke raja memang menjadi riskanakan serangan Tapi menteri G3 atau H4 Akan menjadi tujuan yang menyenangkan buat menteri Begitu juga dengan pion Dia akan strategis untuk dipus ke F5 Karena disupport kuda dan benteng Apalagi gajah sniper ini memaku pion F7 Tapi oke Pada saat Lee kuda mundur ke D8 F5 belum dimainkan Tapi gajah mundur terlebih dahulu Dan sebelum posisi hitam semakin tertekan Pion E5 dimainkan Menyerang kuda dan pion penting di F4 Jelas Magnus menerima tawaran ini Lee memakan kembali dengan menteri Menjadikan pion E4 terserang 3 kali Tapi sebenarnya ini gak cukup buruk Magnus membalas dengan kuda F3 Menyerang menteri Mengamankan pion dan membuka serangan pada pion A7 dan D6 Oke setelah menteri ke H5 menekan kuda Disini Magnus memilih memakan pion D6 Dan udah saya katakan ya Menteri menekan kuda Jadi gajah juga langsung memakan pion H3 Magnus menerima penukaran dan memakan gajah Secara otomatis menteri juga memakan kuda Hal ini membuat pion H3 dan E4 menjadi terancam Disini Magnus memainkan gajah ke G3 Tapi sebentar kawan-kawan Kita analisis dulu Inilah uniknya Magnus Paca turun normal akan memainkan gajah ke H4 Menyerang menteri dan kuda 3 kali Iya gak mungkin Magnus tidak tahu gerakan ini kan Oke menteri memakan pion Gajah memakan kuda Setelah dibakan kembali Benteng D memakan gajah Ini membuat posisi hitam sangat sulit Pion kruisnya F7 ditekan 3 kali Dan putih unggul 1 gajah Raja memang terbuka Tapi ini gak bisa dijadikan draw Karena misal menteri G4 skak Raja A2 Menteri A5 skak Raja G2 Menteri G4 skak Tinggal ditutup dengan menteri Gak ada skak lagi Karena petak E2 dijaga kuda Dan jelas menteri disini harus memakan menteri Lalu akan terjadi ending Yang tentu membuat putih sangat unggulkan Karena jika menteri pergi Katakan ke D7 Benteng D6 jelas bagus Atau bisa saja langsung kurupan benteng skak Pion memakan dan menteri memakan pion skak Posisi ini bahkan lebih buruk lagi Raja H8 ada benteng H1 Dan pion F7 terancam 3 kali Dan oke kita kembali ke permainan Disini Magnus punya opsi lain Gajah ke G3 menyerang menteri Nah inilah Magnus Carson Kita gak pernah tahu dia punya bisnis apa dengan gajah gelap ini ya Tapi baik menteri ke H5 Dan dia memakan kuda dengan benteng D Jelas Lee memakan benteng untuk mengurangi tekanan pion F7 Dan setelah benteng memakan balik Menteri juga memakan pion H3 Lalu menteri ke F2 Respon yang sangat normal Untuk terus membuat tekanan di pion F7 Oke Pecatur biasa akan memindahkan benteng ke F8 Tapi jelas akan dibalas dengan kuda D5 Mengacam skak ke E7 Lalu apa balasan Lee? Kuda ke E6 Menutup pancaman gajah sniper ini Dan memasrahkan pionnya untuk dimakan Oke Memakan pion dibalas bentengnya F8 Itu gak jadi masalah Tapi Magnus tidak mau terburu-buru Kuda ke D5 dimainkan Ya Kuda ini secara tidak langsung menutup pancaman gajah kan? Jadi Lee memainkan kuda ke G5 Lagi-lagi ini gerakan yang sangat normal Melindungi pion Mengancam pion Dan juga membuatnya bisa lebih aktif buat menyerang Tapi apa respon Magnus di posisi ini? Benteng tetap memakan pion Mengorbankan bentengnya kan kawan? Oke Kita analisis karena Lee tidak memakan benteng Apa yang akan terjadi jika kuda memakan benteng? Tentu kuda ke F6 skak Raja G7 atau E8 Kuda akan memakan benteng Untuk sekaligus membuat panjaman skak mat Bagaimana jika Raja H8? Tetap sama Kuda memakan benteng Dan mungkin kalian juga tahu Posisi hitam disini sangat kritis Kuda ini bukan sekedar memakan benteng Tapi juga membuat ancaman Menteri ke D4 atau F4 skak Dan ke D7 skak mat Nah masalahnya sekarang bagaimana cara mencegah ancaman Menteri dan gajah pergi ke petak 3 diagonal ini Gak ada guys Mungkin menteri memakan gajah Tapi udah jelas itu akan menang putih Bagaimana jika benteng memakan kuda? Jelas saja menteri ke F6 skak Paksa Raja G8 Menteri memakan kuda skak Paksa Raja balik lagi Dan menteri juga balik lagi Skak mat Sebuah ide brutal dari Magnus Carson Dan oke kita kembali ke permainan Jadi disini Lee tidak memakan benteng Tapi memakan pion C2 dengan benteng Mengancam menteri Saya rasa disini Lee Chetel ada masalah waktu ya Tentu balasan ini akan mudah sekali dijawab Mau makan benteng bagus Kuda F6 skak juga bagus Atau korban benteng ke F8 dan G7 Juga tetap menang Namun Magnus memainkan gerakan terbaiknya Kuda ke E7 skak Dan disini Lee memainkan Raja ke H8 Dan itu jelas skak mat satu langkah Tapi bagaimana jika kuda ini dimakan? Kita lihat sebentar ya Jika benteng memakan kuda Benteng memakan balik discover skak Lihat Menteri menguasai file F Benteng mengcover Paris 7 Jika Raja ke Lapan Menteri ke F8 skak mat Dan udah gak ada lagi cara hitam Untuk bertahan di posisi ini Bang Pakai teknik pos ronda aja bang Cari remisan meski udah gak ada harapan Gimana caranya? Kuda menutup skak Dan jika gajah memakan kuda Makan balik dengan menteri Lah bagaimana jika dimakan dengan penteng? Ya gak masalah sih Yang penting gak kena skak mat Terus bisa cari remisan lagi Saya suka teknik optimis ini kan kawan Tapi kita juga harus realistis ya Mungkin teknik ini masih bisa mancur Buat ngelawan saya Tapi apa kalian pernah lihat? Magnus main catur di pos ronda Terus pakai sarung biar gak kedinginan gitu Jika ini Magnus Pastinya menteri ke G7 skak Raja 8 Gajah ke E5 skak Kuda menutup Dan skak mat yang sangat cantik Dan oke kita kembali ke permainan Jadi disini Lee Ciatil memindahkan raja ke halapan langsung Dan gajah yang dari tadi disimpan Magnus ini Mengakhiri permainan ke E5 skak mat Ya inilah partai juara dunia Magnus Carson Semua perwira bisa kompak bekerja sama dengan baik Itulah skill yang banyak tercatur sangat susah untuk menguasainya Partai cantik ini dimenangkan oleh Magnus Carson Dan saya rasa itu dulu kan kawan Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat Dan adanya salah kata saya mohon maaf Salam Chess Lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax